Beralih ke informasi lainnya, ruas jalan yang menghubungkan kecamatan Kurau dengan kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, saat ini kerusakannya semakin parah. Warga setempat berharap pemerintah segera memperbaiki jalan tersebut karena selama ini menurut mereka banyak pengendara yang terjatuh. Inilah ruas jalan kabupaten yang menghubungkan kecamatan Kurau dengan kecamatan Tambang Ulang. Ruas jalan rantau bujur yang melintas desa Padangluas, Serikandi, Tambak Sarinah, Desa Kayu Abang, dan Gunung Raja ini di beberapa titik mengalami kerusakan cukup parah. Khususnya yang berada di sekitar perbatasan Desa Kayu Abang dan Gunung Raja. Kondisi kerusakan jalan Kurau Tambang Ulang ini menurut warga diperparah dengan banyaknya aktivitas truk angkutan tanah merah ilegal. Kayu Abang? Kayu Abang lah. Lawas lah sudah, Pak, kondisinya seperti ini? Lawas ya, ya, kan? Ada setahun atau dua? Lebih. Lebih. Ini belum pernah ada perbaikan, Pak? Bede. Memang batu-batu gitu, ya, kan? Ini lawas sudah, Pak, jalan Nanon ini. Berapa tahun ada? Sekitar dua tahunan ini, Pak. Dua tahun terakhir, nih, lah. Pernah dibaiki atau ditambah, lah, Pak? Ditambah lagi, Pak, lagi, Pak. Kedada-dada pengaspalan baru? Kedada-dada lagi. Terganggu, Kak? Ya, tak terganggu, apalagi Pak, musuh hujan kayak ini kan dicak, ya, lena. Bupati Tanah Laut suka minta saat dikonfirmasi membenarkan. Rosaknya jalan sepanjang sekitar 10 km tersebut akibat maraknya penggalian tanah merah tak berizin dan lalu lalangnya truk angkutan tanah merah. Itu memang jalan kabupaten. Itu perusahaannya ilegal. Ya, anunya itu. Jadi, kita enggak bisa melakukan diskusi seperti itu. Karena kalau yang mengandungi, berarti saya mengarmi dong. Ya, itu kan enggak ada izinnya. Ya kan? Sementara itu, Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertahanan Tanah Laut Mirza Fazrina melalui pesan singkatnya mengatakan perbaikan jalan tersebut akan dilakukan tahun ini. Perbaikannya sendiri menggunakan dana alokasi khusus tahun 2019. Dari Tanah Laut, Zulki Pliunus, Ainyus melaporkan.